Sebagian anggota DPRD Kota Ambon terlibat dalam pemakaian biaya perjalanan dinas fiktif. Mereka langsung mengembalikan biaya tersebut kepada kas negara setelah temuan badan pemeriksa keuangan senilai 5,3 miliar rupiah. Anggota DPRD Kota Ambon, Murid Stamayla, mengaku sebanyak 25 anggota DPRD Kota Ambon telah menggunakan biaya perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2020. Kepada wartawan, Murid Stamayla mengatakan, sebagian anggota yang menggunakan dana tersebut sudah melakukan pengembalian kekas negara. Ini dilakukan setelah temuan BPK senilai 5,3 miliar rupiah. Dikatakan BPK sempat melakukan pengauditan terhadap pendanaan perjalanan dinas fiktif di lingkup DPRD Kota Ambon tahun anggaran 2020 senilai 5,3 miliar rupiah. Atas dasar tersebut, anggota DPRD yang menggunakan anggaran segera mengembalikan kekas negara setelah temuan BPK. Dari temuan tersebut sudah ada sebagian anggota yang berkeinginan untuk mengembalikan uang negara tersebut termasuk dirinya. Sementara dilakukan, ada beberapa yang telah dilayangkan untuk kita pengembalian. Baik secara kororangan, rata-rata secara kororangan ya. Dan itu sudah ada surat tanda setoran yang dilayangkan. Itu kepatuhan kita terhadap sebuah rekomendasi. Itu wajib. Dan waktunya kita harus lakukan pengembalian selama 60 hari. Sebelumnya, politisi besutan Suryapalo ini sempat buka-bukahan. Dogaan korupsi di lingkup DPRD Kota Ambon senilai 5,3 miliar rupiah. Kala itu, murid mengamuk akan membuka lebar ke publik terkait dengan korupsi biaya perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2020. Aksi murid tersebut sempat viral di media sosial setelah sempat bersilang pendapat dengan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono terkait dengan permintaan rapat internal pembahasan temuan BPK senilai 5,3 miliar rupiah.